Terima kasih telah menonton Dedik Setiawan targetkan gol ke Gawang Bayangkara FC saat bersuah Arema di Liga 1 2021-2022 pekan ke-2. Penyerang Arema FC itu sejauh yang paling racin menjebol Gawang Bayangkara FC. Sejak Liga 1 2017, Dedik sudah empat kali membobol Gawang Bayangkara FC. Sebuah beres sempat dibuatnya saat Arema mengalahkan Bayangkara FC 4-0 di Liga 1 2018. Sebagai penyerang, tentu Dedik ingin sekali selalu mencetak gol ke Gawang lawan. Namun, pekan lalu, pemain asal Dampit Kabupaten Malang itu masih belum beruntung bisa menjebol Gawang PSM Makassar. Target mencetak gol selalu ada, karena saya seorang striker. Tugasnya mencetak gol, tapi itu kan secara statistik. Di lapangan juga berbeda. Ungkap Dedik Setiawan. Dedik Setiawan percaya pada taktik yang sudah disiapkan Eduardo Almeida. Pemilik jersey bernomor punggung 27 itu, mengaku tak masalah ditempatkan di posisi penyerang tengah maupun penyerang sayap. Sejak Arema FC dilatih Almeida, Dedik tercatat kembali tajam di perah musim. Total 7 gol dan 6 laga dilesakan pemain berusia 27 tahun tersebut. Pelatih lebih tahu bagaimana kita akan bermain lawan Bayangkara FC nanti. Pelatih sudah menyiapkan taktik dan strategi untuk pertandingan ini. Kami sudah melakukan persiapan seperti biasa, menganalisa permainan lawan, lalu menyiapkan taktik dan strategi yang pasti akan berbeda dari pertandingan sebelumnya, tuntasnya.